Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala'ali Muhammad Sebelum kita melakukan pembelajaran Kita berdoa dulu Berdoa dimulai Allahumma ilman nafi'an wariskan taiban Wa'amalan wataqabbala Untuk hari ini saya akan menjelaskan Lanjutan dari materi minggu kemarin Tentang pembuatan media pembelajaran interaktif Tentang mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Inggris Minggu kemarin kita sudah membuat materi Materinya itu tentang Di sini ada gambar hewannya Kemudian ada nama hewan bahasa Indonesia Kemudian nama hewan bahasa Inggris Kemudian ada sedikit deskripsi penjelasan tentang hewan tersebut Kemudian ada tombol next dan tombol back Untuk melihat hewan-hewan yang ada di materi media pembelajaran ini Di sini saya sudah masukkan 13 contoh hewan Kemudian untuk kembali ke halaman utama Nah di sini saya sudah sediakan tombol X Kita klik kemudian kembali ke tampilan depannya Nah untuk hari ini Kita akan membuat Nah di sini saya sudah tampilkan Tombol selanjutnya yaitu tombol game Nah pada saat kita klik Nah muncul seperti ini ya Nah di sini Game nya belum ada penilaiannya Belum ada skornya Jadi kita hanya melihat benar atau salahnya saja Di sini kita sudah melihat ada sebuah gambar angsa Nah kalau misalkan kita jawaban benar Ini hanya akan muncul Jawaban true Kalau misalkan kita jawab salah Nah maka akan muncul tulisan false ya Nah misalkan nih angsa itu saya jawab rooster Kita klik Nah salah Kalau misalkan kita jawab ghost Nah itu benar ya Kalau misalkan ingin melihat contoh yang lain Juga ada hewan anjing ya Mungkin kita sudah tahu anjing itu Bahasa Inggrisnya dog Kita klik dog Nah itu benar Nah itu benar Kalau misalkan kita klik cat Nah itu salah ya Oke langsung saja kita buat Proses pembuatannya ya Nah di sini Saya buat dokumen baru Nah di sini Misalkan saya ingin buat Buah-buahan misalkan Jeruk Jeruk itu Nah di sini ada jawabannya Bahasa Inggrisnya itu Orange Ini jawaban yang benar Kemudian jawaban yang salahnya itu Banana Nah contohnya seperti ini Nah kemudian Di orange ini kita Klik kanan Klik kanan Convert to symbol Untuk merubah Menjadi Tombol Atau button Klik dua kali Untuk mengedit Di over Kita masukkan Insert keyframe Down dan hit juga sama Insert keyframe ya Kalau up ini kan Tampilan Di mana Tombol itu Ada Kemudian Over itu Pada saat Kursor kita Arahkan ke tombol ini Nah Itu warnanya Akan berubah Nah kalau Down Pada saat Kita Klik tombolnya Nah ukurannya akan Berubah menjadi kecil Nah Hit ini Area kursor ya Area kursor Tempat Di mana Tombol ini Dibuat Nah Kemudian Klik scene 1 Untuk kembali Nah Untuk yang banana Sama seperti yang tadi Convert to symbol Kita pilih button Untuk Memerubah Menjadi tombol Klik dua kali Untuk mengeditnya Sama seperti yang tadi Insert keyframe Kemudian Insert keyframe Insert keyframe lagi Di over Kita rubah Warnanya ya Kemudian di down Ukurannya Di perkecil ya Nah Kalau mau kita coba Test movie Nah Orange Pada saat kita Arahkan kursor Kesini Dia rubah warnanya Pada saat kita Klik atau tekan Nah dia Ukurannya akan Berubah menjadi kecil Yang banana Juga sama Pada saat Kursor diarahkan Warna berubah Kemudian Ukurannya menjadi kecil Oke selanjutnya Nah kita akan Menampilkan jawaban Benar dan salahnya Kita tampilkan Jawaban benar dulu Disini kita buat Tulisan Benar Kemudian Warna Dirubah Nah benar Kemudian kita klik kanan Convert to symbol Dirubah menjadi movie clip Nah Klik Dua kali Di frame kedua ini Insert keyframe Dan di frame ke 10 Insert keyframe juga Nah Di frame pertama ini Tulisan benarnya Kita hapus ya Kemudian Buat tulisan B Untuk Mengenali Posisinya Kemudian Di Frame pertama ini Di frame pertama Kita masukkan Masukkan action Stop Kemudian keluar Lanjut Untuk Pembuatan Tampilan Salah Sama seperti yang tadi Klik kanan Klik kanan Convert to symbol Pilih movie clip Klik dua kali Untuk mengeditnya Di frame kedua Insert keyframe Kemudian di frame ke 10 Insert keyframe juga Di frame pertama ini Kita hapus Tulisan salah Kemudian kita Inisial saja S Di sini ya Di luar dokumennya Kemudian di Frame pertama ini Kita masukkan Script stop ya Supaya tidak bergerak Oke Nah Selanjutnya kita tutup Nah Oke selanjutnya Di Objek yang B ini Nah kita masukkan Bahwa jawaban ini Benar Kemudian yang S ini Jawaban salah Nah kemudian selanjutnya Di tombol orange Kita masukkan Action script Pilih movie clip Control Pilih on Release Kemudian di sini Masukkan jawaban benar Titik Play Nah Scriptnya seperti ini ya Benar itu Tadi yang sudah kita masukkan ya Kemudian Jawaban yang salah juga sama Kita masukkan scriptnya On Release Kemudian di sini Jawaban salah Salah dot Play Nah contohnya Seperti ini Nah Kalau sudah selesai Kita coba Test movie Dengan cara Menekan Control Enter Jarak Bahasa Inggrisnya Misalkan Banana Kita klik Nah Jawaban Salah Kalau misalkan Kita tekan Orange Nah Jawaban Benar Nah Ini contoh Kuis ya Contoh kuis Tetapi Belum ada Skornya Belum ada Tampilan Hasil jawabannya Jadi Hanya Menampilkan Benar dan Salahnya Saja Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Pembelajaran hari ini Tentang Pembuatan Kuis Kuis Di Aplikasi Media Interaktif Pengenalan Nama Hewan Untuk selanjutnya Silahkan dibuat Tugasnya Dikerjakan Lanjutan Dari materi Yang kemarin Materi Kemarin Pembuatan Isi dari materinya Untuk tugas hari ini Pembuatan Game Untuk hari ini Itu yang Bisa Bapak Sampaikan Materinya Kurang lebihnya Bapak Maha Subhanakallah Mubihamdika Ashadu ala ilha ila anta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya